mungkin kawan-kawan pernah mengalami saat menge-flash handphone Xiaomi seperti ini kita tidak tahu ini tipe Xiaomi apa atau seperti contoh saat ini yang kami pegang adalah Redmi 4 Note 4X Redmi Note 4X saja ada dua macam ada yang Snapdragon dan ada Mediatek Snapdragon sendiri itu sering disebut dengan Mido sedangkan Mediatek sering kita dengar orang-orang menyebut dengan nikel nah seperti ini tulisannya sudah enggak ada di sini stikernya jadi kita tidak mengetahui Apakah ini M Mediatek atau Snapdragon kita tidak tahu kalau kita tidak mengetahui jenis fisik handphone dengan perbedaan handphone tersebut dan juga bukan cuman khusus handphone ini di Redmi itu ada beberapa macam yang tipe yang sama tapi beda dapur pacunya beda seperti Snapdragon atau Mediatek ada beberapa seri sih dan ini memicu satu resiko saat kita mau nge-flash handphone ini sementara usernya kita mau nunggu secepat mungkin kita kebingungan biasanya teman-teman menggunakan ADB atau apa tapi kami rasa itu cukup memakan waktu apalagi teman-teman yang awam itu cukup memakan waktu kita harus memasukkan file kita harus ketik ini ketik itu semuanya sampai bisa mengetahui ini tipe apa sih ini sebenarnya jadi untuk mempercepat eksekusi handphonenya kami menggunakan kami mempunyai satu software yang cukup mudah digunakan untuk mengetahui jenis handphone ini Hai aplikasinya ini sendiri seperti ini kami perlihatkan kepada anda jika anda ingin mendownload silahkan download di deskripsi kami sudah sediakan silahkan ekstrak lalu kita buka disini ada beberapa file lima file ya terus kita pilih me upload unlock toolnya diklik aja dua kali lalu tekan run seperti ini terbuka dan tampilan menunya aplikasinya seperti ada beberapa seperti ini simple sekali ada informasi ada Bypass me akun disable me akun ada abot-abot itu untuk informasi tentang handphone semuanya blablabla macam-macam tapi yang kadang kita butuhkan adalah Apakah ini nikel snapdragon atau itu mediatek cara operasikannya seperti ini kita masuk ke recovery dulu dengan cara menekan tombol volume atas dan tampu tombol power kita tekan setelah muncul me logonya kita lepaskan tombol power sambil tombol atas volume atas tetap kita tahan nah sekarang masuk ke mode recovery pada menu menu recovery ada tiga menu disitu ada rebot web data dan to connect with my assistant yang paling bawah gunakan tombol volume bawah atau atas untuk naik turun milih menu gunakan tombol power untuk Oke sebagai Oke Oke tampilan gini sekarang sudah kita boleh kita colokan kabel USB yang sudah kita konekkan ke PC dia sudah minta dikonekkan Oke sekarang konek langsung kita operasikan pertama-tama untuk mengetahui informasi handphone ini kita harus menggunakan information kita tekan information tekan run Hai langsung terbaca di sini detecting device inference Oke loading information Oke brand di sini sudah tertulis berarti brandnya mido global berarti handphone ini adalah Redmi Note 4x mido Snapdragon dengan version 7 7.0 dan new versinya adalah ini versi softwarenya yang digunakan saat ini 72,24 versi softwarenya dan blablabla yang paling ada di bawah itu ada brand leju li liquid ada region kontra macam-macam lah itu enggak terlalu penting yang penting itu kita mengetahui mido global atau versi dapper pacu dari handphone ini yang digunakan adalah Snapdragon karena itu ada tulisan mido mido itu ya sebutan dari handphone yang menggunakan Snapdragon karena dia ada dua macam informasi sendiri di menu ini ada berbagai macam menu lainnya ada Bypass me account disable me account about me about di Bypass me account bisa gunakan bisa kita gunakan kadang untuk menjebol me account untuk beberapa handphone sih bisa kami tes bisa tidak cuman kalau dikonekkan lagi pasti dia akan kembali ke kembali ke pencarian handphone me account nya akan terkunci lagi jadi ini kita gunakan hanya untuk mengetahui apakah handphone ini Mediatek atau Snapdragon sangat simpel menggunakan aplikasi ini mempersingkat waktu kita dan juga waktu eksekusi nya ini juga cepat dan kami rasa ini adalah video singkat kami pada kesempatan kali ini berbagi pada teman-teman yang ingin berbagi silahkan komen di bawah jangan lupa like subscribe share kepada teman-teman yang membutuhkan terima kasih kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati